Intro Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat datang di channel Auto Pedal AJBMS Nah, pembahasan kali ini adalah cara mengatasi mesin genset 2 tak tidak keluar arus listrik secara sederhana Oke sobat, untuk masalah dan pemeriksaan ini sobat, gak usah bingung dan panik simak video ini agar alur permasalahannya bisa teratasi dengan baik dan benar oke, pada mesin genset, sistem kelistrikan mesin dengan sistem kelistrikan generator untuk keperluan barang elektronik atau untuk penggunaan lampu rumah tangga tidak sama ya sobat, terpisah kebutuhan untuk hidup mesin sistemnya berbeda dan kebutuhan untuk arus listrik rumah juga berbeda jadi, penyebab tidak keluar arus listrik itu hanya pada bagian generator listriknya saja sob jadi, arah pemeriksaannya hanya pada generatornya oke, ada beberapa penyebab mesin genset 2 tak tidak keluar arus listrik yang pertama, pada bagian kapasitor dan yang kedua, gulungan atau dinamo yang di dalam terbakar solusi dan cara mengatasi oke sobat, jika kapasitor mesin genset 2 tak rusak atau tidak berfungsi ciri-cirinya adalah bentuk fisik dari kapasitor yang pertama, terbakar yang kedua, menggelembung dan yang ketiga, biasa saja nah, yang biasa saja atau normal ini nih yang bisa buat bingung kita lalu, bagaimana cara mengetahui atau mengecek kapasitor yang kita tidak tahu rusak atau tidaknya? so, stay tune in this channel oke sobat, kita lanjut ke pembahasan bagaimana cara cek kapasitor mesin genset 2 tak yang baik dan benar untuk informasi ini, saya ada referensi dari channel belajar listrik dan elektronik oke, simak videonya dan nanti kita simpulkan bersama terima kasih telah mampir di channel youtube saya progres kita kali ini adalah mengetahui apakah kapasitor yang kita punya baik untuk dipasangin, pompa air dan lain sebagainya bagus atau tidak jadi kita akan belajar untuk mengetes kapasitor posisi bagus atau tidak caranya, seperti biasa alat yang kita butuhkan adalah musuh multitester dan tegangan listrik kita atur pada posisi 250V di atas tegangan standar yang kita punya yaitu 220V caranya kita perlu capet seperti biasa jadi staker yang ujungnya capet kita akan pindah dulu testernya pertama-tama kita akan isi dulu kapasitor adalah alat untuk menampung listrik sementara sebenarnya seperti aki cuman kapasitor ini ukurannya kecil tetapi cara kerjanya seperti aki jadi dia bisa diisi dan bisa dipakai atau dibuang jadi kalau misalnya aki itu di cas cuman kalau kapasitor ini cuman bisa dipakai sebentar kalau aki karena ampernya besar dia bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama seperti ini kita sebenarnya bisa langsung untuk memasukkan ke dalam top kontak cuman itu agak beresiko jadi untuk rekan-rekan memakai cara ini saja kita akan isi dulu kapasitornya dengan tegang listrik kita colok seperti biasa kita ukur dulu jadi nanti rekan-rekan tahu perubahnya sebelum kita lakukan pengisian pada kapasitor perhatikan jarum tester ingat ujung ini jangan dipegang karena kalau takutnya masih ada sisa tegangan listrik ini kosong ya meter tidak menunjukkan tegangan naik atau volt tidak ada kita akan isi kita akan colokan ini kita isi jadi kapasitornya akan kita isi dengan dengan listrik dulu cukup beberapa detik 5 atau 10 detik sudah kita cabut jangan lupa ujung untuk staker ini jangan dipegang karena ini ada tegangannya kita biarkan saja kemudian kita akan ukur disini perhatikan lagi ke tester ingat terminal atau ujung ini jangan dipegang ya nanti ada tegangannya kita ukur kanan-kiri perhatikan tester ya tester naik kemudian dia akan turun perlahan-lahan itu bahwa tanda kapasitor masih bagus kalau dia tidak naik sama sekali kapasitor anda berarti rusak atau kalaupun dia naik dan turunnya dengan cepat seperti biasa tester kembali biasa itu biasanya rusak ya nol kembali kita ulang lagi kita isi kita isi sebentar kemudian kita kita cabut lagi kita tes lagi seperti ini pengisian belum ada kita isi dulu kita isi lagi perhatikan meternya ya naik ya dan dia harus turun perlahan-lahan demikian rekan-rekan cara untuk mengetes kapasitor kita semoga progres kita kali ini bisa menambah wawasan kita dan menjadi bahan pelajaran bagi pemula seperti saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe terima kasih salam nah kesimpulan pertama untuk pengecekan ini sobat harus punya alat multimeter atau multitester dan kabel tambahan untuk memberi arus pada kapasitor dan kesimpulan kedua sobat bisa lihat saat cek yang kedua ini pengisian arus ke dalam kapasitor harus sedikit lama agar arus listriknya terisi dan tidak cepat hilang kita tes lagi seperti ini ya pengisian belum ada kita isi dulu kita isi lagi perhatikan meternya ya naik ya dan dia harus turun perlahan-lahan nah disamping itu saat melakukan pengisian arus ini harus hati-hati agar tidak kesetrum maka dari itu kita juga harus hati-hati dan jeli nah sampai disini sudah paham kan bagaimana cara memeriksa kapasitor yang baik dan benar oke untuk solusi jika keadaan kapasitor mesin jenset 2 tak sobat terbakar atau menggelembung sobat langsung aja ganti kapasitornya atau beli dengan yang baru nah ada problematika lagi nih untuk ketika membeli atau akan mengganti kapasitor ingat sobat jangan asal beli dan terima jika dikasih si penjual sobat harus lihat spesifikasinya dan sesuaikan ukuran kapasitornya dengan standar mesin jenset 2 tak sobat dan lihat ukuran kapasitor jangan di bawah standar kapasitor mesin jenset 2 tak sobat jika kapasitor di bawah ukuran normal mesin jenset sobat pasti tidak akan keluar arus listrik lagi karena kapasitor pasti terbakar lagi lalu bagaimana jika ukuran atau spesifikasi kapasitor standarnya tidak kelihatan alias ikut terbakar nah untuk masalah ini saya akan kasih contoh ukuran standar kapasitor yang berada di mesin jenset 2 tak milik saya ini oke kita cek nah ukuran kapasitor standar mesin jenset 2 tak saya ini adalah 10 mikro farad lebih kurang 5% 300 volt AC 60 hertz nah inilah ukuran standar kapasitor mesin jenset 2 tak milik saya ini sobat jika kalian akan membeli lihat saja spesifikasi ukuran kapasitor ini oke kita lanjut ke pembahasan jika gulungan atau dinamo yang di dalam terbakar nah sobat ciri-ciri jika gulungan dinamo mesin jenset 2 tak terbakar adalah yang pertama tidak keluar arus listrik yang kedua ada bau gosong atau bau terbakar nah sobat solusinya adalah harus dibawa ke tukang servis dinamo agar digulung ulang lagi lalu bagaimana jika gulungan dinamo tidak ada bau terbakar dan normal-normal saja nah untuk memastikannya kita harus cek gulungan dinamonya ada putus di dalam atau tidak ada putus nah cara cek ini adalah yang biasa saya lakukan sobat juga bisa mengikuti cara ini oke let's go oke sobat yang harus sobat siapkan adalah alat multimeter atau multitester nah yang saya punya ini adalah ukuran mini jika sobat tidak punya ada baiknya sobat beli terlebih dahulu agar punya harganya gak mahal kok sob hanya 30 ribu saja oke langsung aja oke yang pertama kita akan cek colokan listrik ini terlebih dahulu oke analog pada multitester bergerak nah ini artinya gulungan yang di dalam tidak ada yang putus oke cek yang kedua kita cek colokan arus DC ini nah colokan ini fungsinya bisa untuk charger baterai sepeda motor oke kita cek dan analog bergerak artinya gulungan kabel yang berada di dalam tidak ada yang putus oke kemudian cek yang ketiga kita akan cek kabel ini kabel yang terhubung dengan kapasitor oke analog bergerak artinya gulungan kabel untuk kapasitor ini tidak ada yang putus di dalam ini bisa kita sambungkan dia mercikkan api atau tidak nah ini keluar apinya dia mercikkan api ini ada kemungkinan kapasitornya bermasalah kita matikan dulu ya nah nah begitulah sobat cara cek dinamo atau gulungan kabel yang di dalam mesin genset versi saya ini jadi saat setiap pengecekan tidak ada analog yang bergerak artinya ada kabel gulungan dinamo yang putus oke sobat masuk ke kesimpulan nah kesimpulan yang pertama pada mesin genset dua tak ketika tidak keluar arus listrik komponen yang paling sering rusak adalah kapasitornya yang ciri-cirinya terbakar dan menggelembung masuk ke kesimpulan yang kedua saat melakukan pengisian arus ini harus hati-hati agar tidak kesetrum kesimpulan yang ketiga jika akan membeli kapasitor usahakan sesuai ukuran standar kapasitor mesin genset dua tak milik sobat jangan dibawah standar ukuran spesifikasi kapasitor mesin genset dua tak milik sobat nah untuk harga biasa dibanderol kisaran 30.000 rupiah untuk harga itu adalah harga standar ya sobat harga juga sesuai dengan kondisi daerah masing-masing sobat kesimpulan yang keempat oke sobat harus wajib memiliki alat multitester karena alat ini sangat dibutuhkan untuk kita yang sering otak-atik kelistrikan baik dikelistrikan sepeda motor dan kelistrikan rumah tangga kalau sobat mau beli beli aja yang ukuran mini harganya untuk di daerah saya hanya 30.000 rupiah oke sekian pembahasan kita di video ini cara mengatasi atau mengetahui mesin genset dua tak tidak keluar arus listrik secara sederhana jika ada tutur kata yang salah saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun jangan lupa like-nya jika video ini memberi informasi yang sobat butuhkan dan terima kasih kepada sobat semua yang telah mendukung channel ini dan saya harap sobat yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe karena di channel ini kita akan membahas dan juga saya punya rencana membuat mesin genset free energy alias listrik gratis pantau terus channel ini oke sekian saya ilham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati